hai hai oke Selamat malam teman-teman kembali lagi bersama gue di channel ini jadi live kali ini aku ingin main game a space space for the unborn katanya ini game dari Indonesia guys kita tepuk tangan dulu untuk developer Indonesia sudah membuatkan game a space for the unborn tadi gue lihat ini gamenya gamenya baru ya tahun 2023 ya welcome to nonton live atau nonton reply ya di sini kita udah langsung di suruh pilih bahasa cuy katanya bahasa Indonesia guys Hai tuh cari ya bentar ya Oh iya ada beneran Hai langsung enter bro ada bahasa Indonesia ternyata Hai toge toge production ah toge permain ini mengadung penggambaran mengenai depresi kecemasan dan bunuh diri ya Riamet Halo Bang sesuai janji Oke Halo ibu Halo telalat terdapat gambar berkedip terang yang dapat menyebabkan setidak nyamanan dan atau kejang bagi penderita epilepsi potosensitif mohon perhatian Oke guys buat kalian yang sensitif terhadap game beginian jangan nonton lagi saya takutnya kalian ngapa-ngapa lagi pas gua ngelive ginian takutnya kalian ngapa-ngapa loh tekan tombol apa saja bunuh diri ya kok sampai bunuh diri atau gua tekan tombol apa saja Oke apa saja gua nih grafiknya sangat gigih cuy ya sangat memanjakan mata sekali bro Oke bahasa tampilan layar penuh Oke musik-musik kita fullin aja mulai permainan langsung emang game-game kayak apa sih gamenya Hai kayak cerita kata si Rizky sesuai saat itu malam terasa dingin sang putri bintang selatan sudah melemah dan sang kucing pun khawatir putri kau terlihat pucat apakah baik apakah apa kau baik-baik saja Miau kata sang kucing Oh jadi si kucing bisa ngomong guys ya sang putri menoleh ke langit malam dan berpikir kalau ini sudah waktunya untuk pergi meninggalkan dunia Oh tidak aku punya sesuatu untukmu teman tersayangku cukup kok jadi sedih banget ya ini dia mau perpisahan nama si kucing guys Wah salah satu temennya guys yang sangat disayangi yaitu kucing hanya seorang kucing kalian kalau ada yang punya peliharaan kucing itu kalau misalnya udah deket banget udah menjadi kayak spesial banget gitu jadi temen temen curhat temen apa nih temen untuk apa sih untuk ngadu maksudnya ngadu kayak lu kesah gitu guys walau kucing nggak bisa ngejawab tapi kalian sudah nyaman sama kucing itu guys temen main game ginian Iya tuh rekuasannya siris gitu ada yang bersinar di telapak tangannya itulah kajaiban sang kucing tertegun tagum namun juga menangis Hai Mio putriku jangan lakukan itu aku tak mau berpisah darimu mr-row kata sang kucing sang putri hanya tersenyum dan menatap mata sang kucing yang berlinam air mata biar daftar biar dramatis cuy udah amat pakai air 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 kopi lah bodoh amat lah ya anda jangan mengina tapi gapapa guys ini ada cerita yang bagus dari game yang sangat GG ini ada cerita yang sangat bagus kayaknya guys Terimakasih sudah menjadi temanku sial air mataku aku juga ini nanti kayak ada pilihan-pilihan gitu nggak guys pilihan apa sih pilihan kalimat gitu guys nanti pas ngomong berbayar ya di itu di steam bayar sekarang lagi diskon nggak salah tadi gue lagi diskon guys tadi gue beli juga lagi diskon Rp80.000 Rp79.000 nah kurang lebih Rp80.000 ya malam yang begitu hangat dan terang putri bintang selatan yang bercair pun menjadi debu dan terbang ke lantai lagunya enak guys lagunya enak nggak lagunya enak nggak lihat aja lu kita iya kita sambil sambil bercerita semoga malam ini bisa menjadi malam yang sangat GG ya bisa menjadi pendongeng kalian semoga kalian tidur dengan nyenyak apa yang gua ceritakan kepada kalian namun cahaya tetap ada di dalam bunga kuning yang cantik ini tertinggal sendiri bunga eh tertinggal sendiri sang kucing memeluk rat bunga tersebut nah fix Oh putri dia terlalu baik untuk dunia ini maksudnya eh kucingnya mati apa gimana sih apa pergi atau gimana guys Iya kan jadi bagaimana menurutmu Tuan asisten bagus banget ceritamu sahabat menyentuh dan aku tidak sabar mau tahu kelanjutannya Oh nih aja masih prolog gitu ya ini dia lagi cerita gitu lagi cerita nih yang anak kecil lagi cerita anak kecil cerita sama yang remaja ini anak remaja itu tadi cerita Iya dunia petualangannya eh dunianya akhirnya petualangannya dan karakternya aku suka tapi aku paling suka sang putri siang si kucing itu guys of you syukurlah kamu suka aku agak khawatir dan tidak pede sama sekali takutnya dia bercerita takutnya ceritanya nggak menarik ya untung aja menarik ya buat si remaja ini guys si seorang lelaki ini tadinya aku mau buat sang putri berubah menjadi komet saat dia mati ya maksudnya gimana sih aku mau buat sang putri berubah menjadi komet lalu dia akan mengacurkan planet dan melahap semua makhluk yang mengambil keajaiban tapi anak kecil yang namanya Oh ini namanya nirmala anak kecilnya karakter kita yang pakai baju SMP yang mana yang cowok kah ini cowok yang ini nih yang ini guys yang ini guys tapi rasanya khawat eh tapi rasanya akhir ceritanya jadi terlalu brutal jadi ku batalkan ide itu iya kupikir itu agak terlalu sadis dan kurang cocok omong-omong kamu dapat ide soal komet dari mana kok bisa-bisa komet sih bingung juga kenapa dibilang komet loh itu kemarin malam aku merasa sangat gelisah dan khawatir aku melihat keluar jendela untuk mencari inspirasi dan tiba-tiba ada komet yang jatuh di langit menyala terang di malam Oh paham 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 betul-betul gitu ya coba aku masih coba aku masih bangun kemarin malam tapi aku tidak menyangka eh aduh gue belum baca lagi menyedihkan sekali nasib putri bintang mau dengar berakhirnya berakhir masih ada lagi dia lebih seperti epolog eh epilog sih tapi bisa dibilang terakhir aku mau menceritakan kisah tentang petualang terakhir sang kucing kucingnya akan hmm dan bunga kuningnya mereka akan hmm aneh ada apa tiba-tiba aku tidak bisa berpikir pikiranku jadi kosong awas untuk surupan loh jangan lupa di like sih ya jangan lupa guys kok kayak jangan begitu guys ini game-game dari game lokal lu nggak boleh harus kita dukung bro kita harus dukung guys siapa tahu nanti grafiknya grafik setara dipakai yang ray tracingnya padahal sudah di ujung lidah kayak bagaimana kalau kita keluar dan menghidup udara segar mungkin bisa membantumu menjernihkan pikiran oke akhirnya kita keluar ya hah ngapain nih oh gua nggak bisa ngapa-ngapain co oh mencet arah bukan mencet WSD ini kita bisa ngontrol karakternya ternyata ya oh keluar 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 tambal apa itu tambal ban ya ini tambal ban kan sekarang bagaimana merasa lebih baik Oh dari tadi kita di koreta ya hmm entahlah kenapa kamu lagi butuh ide Oh game lokal kok game lokal grafiknya iyalah ini bukan masalah grafik bro ini masalah ceritanya tuh bagus kata si Rizky aku tidak tahu aku takut memikirkannya gelap dan menakutkan terlalu menakutkan sampai aku tidak tahu mau menulis cerita seperti apa Yap itu namanya butuh ide eh mungkin ini saatnya untuk memakai buku merah ajaib keluarkan Doraemon buku merah ajaib buku merah apa buku merah ajaib kamu lupa soal itu buku dengan sihir untuk masuk ke buk hati terdalam dan menyenyakkan gelisahan Oh iya buku merah ajaib benar juga buku itu sangat berguna tapi ada dimana ya aku lupa dimana menaruhnya maaf aku ceroboh banget wah nih anak ceroboh cuy sih dia naruh dia lupa gue juga kayak gitu sih kadang gue naruh barang tapi gue lupa Hai terus pasti ketemuin sama orang tua gua ibu gua itu langsung ketemu gua bingung kenapa bisa langsung ketemu ya kan gitu lagi sekalian gitu nggak bisa kalian kehilangan barang apa gitu yang kecil-kecil tapi kalian nyari nggak bisa guys eh malah ditemuin sama ibu kalian orang tua kalian cepet banget gitu kalian begitu enggak hei jangan khawatir aku akan bantu cari buku merah ajaib itu sepertinya aku menaruhnya di sekitar sini coba dari sesuatu yang berwarna merah oke oke akan gue cari ini kah oh Riksa apa ini kenapa ada yang menempel halaman dari majalah video game sini Halo tipe Halo Dede Satria welcome Dede Satria sudah datang apa ini kenapa ada yang menempel halaman dari majalah video game sini ya kekuatan emak adalah menemukan barang dengan cepat ya itu bener bro kita pin dulu bro kita pin dulu kekuatan emak adalah menemukan barang dengan cepat tertulis tekan kiri atau kanan dua kali untuk berlari Oh tutorial kelasik untuk game apa ya ini game anak SMA Iya anak SMA tadi udah piksa kan oke kita skip skip Oh bisa lari bro tadi kan katanya bisa lari Oh ini buku merah interaksi aku menemukan buku merah ini pasti buku merah aja ini balik lagi apa gimana guys baik-baik ya balik ya balik ya balik ya Nah tidak terjadi apa-apa coba kita kasih ini nah balik ya kasih ke ini anak kecil ini ya Hei ini kamu cari kan ini yang kamu cari buku merah ajaib kamu menemukannya Baiklah coba pakai bukunya tapi aku takut memakai sendiri Oh mau gak kamu bantu kutuan asisten yang baik sakti dan ajaib please please aku mohon please bantu aku Oke kita akan bantu dia Oke tip of dulu mau lanjut latihan Oke semangat latihannya Dede Satria Oh kalem Oke aku akan bantu coba beritahu aku bagaimana cara pakainya aku agak lupa saat kamu melihat itu kamu tinggal buka bukunya Halo Rosmiyati welcome Rosmiyati alias Ahmad alias Ahmad Akbar gue mau jadi asistenmu maksudnya ya kan udah jadi asisten jadi moderator melihat itu melihat apa akan kalian terlihat bunga menari di atas kepala orang lain apa sih ada menari-menari gitu guys di atas kepala gimana sih maksudnya gua kurang paham nih apa yang mereka omong ini bunga menari ya Iya percaya deh itu kepada buku merah ajaib hanya tinggal buka bukunya begitu saja tidak perlu menari atau membaca mantra ya cepat-coba baiklah ayo kita nyahkan apapun itu yang membuatmu takut nyahkan apa sih nyahkan ini gua nggak paham guys nyahkan apa nyahkannya nyahkan 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 artinya nyahkan artinya apa sih golet gua lah Oh pergi lari Oh pergi lari gitu ya artinya ya baiklah ayo kita gimana sih maksudnya ya baiklah ayo kita hindarkan mungkin ya Ayo kita hindarkan apapun itu yang membuatmu kita takut kita menghindar gitu mungkin dan untuk menemukan bab terhirangin ku tulis kalau ada bunga di atas kepala orang kita bisa masuk ke lubuk hatinya orang Oh gitu nah kayak gini santai nih tuh ada bunga tuh kan ini bukan bukan nah masuk Oh gitu kita masuk ke nih kayak semacam masuk portal ya bicara-bicara aku takut ini rasanya rasain cewek ini kan kita masuk ke lubuk hatinya jadi ini yang dia rasakan guys kita masuk ke dalam hatinya gitu loh aku sangat takut memiliki bab yang terakhirnya dengan apa yang mungkin kutemukan aku takut untuk mengatau apa yang ada di baliknya bagaimana kalau jadi nyerjelek semua orang akan berpikir aku ini orang aneh coba pikirkan aku tidak pernah menyelesaikan apa-apa sebelumnya bab terakhir ini apa yang aku akan bisa menyelesaikannya mana lagi sih mana lagi ya lanjutkah nah ini apa nih apa apa nih interaksi ada kunci Oke guys dapet kunci mungkin buat pintu yang merah ini ya buat pintu yang merah ini nih ada kunci bisa membuka pintu apa pintu apa ya itu ada orang ketawa-tawa maraudok eh apa dia merasa akan apa dia merasa takut ya takut dia akan ditertawakan oleh orang-orang orang aneh ini cerita terbodoh yang pernah aku baca semuanya itu guys ini ketakutan yang si cewek itu ini rasa takut si cewek itu kalau misalnya dibikin cerita itu bakal ada menertawakan dia guys malam yang begitu hangat dan terang putri bintang selatan yang bercahaya pun menjadi debu dan terbang ke langit namun cahayanya tetap ada di dalam bunga kuning yang cantik ini wuh meledak meledak oke ada kertas terbang dari atas aku punya ide mungkin bisa berguna kemana lagi nih kemana lagi apa rasa takut dia sudah hilang karena orang-orang yang tertawa aku sudah tidak deh udah nggak ada guys kalau baik-baik baik-baik kertas ide naik kita ngasih kertas ide mereka ada kertas dari atas itu kertas bisa membuat kita mempunyai ide guys buat bikin cerita mungkin ya aku masih takut tapi ini harus ke aku harus ke aku menulisnya bisakah aku menyelesaikannya bisa ayo bisa yuk ini cewek namanya cewek siapa sih namanya cewek siapa guys namanya guys Iya ini dia Nur mah tadi apa yang namanya tadi ada yang bilang tuh gua lupa guys namanya siapa tadi ya oke oh nirmala namanya nirmala 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 wah ternyata kita sudah sejam sudah jalan sejauh ini Iya keren kan Iya lho rasanya seperti berjalan di luar angkasa seperti keluar dari badanku sendiri eh seperti kita harus punya sebutan keren waktu memakai buku merah ajaib menurutku Space Dave terdengar keren Bagaimana menurutmu Space Dave Iya terdengar keren dan informatif Iya kamu masuk ke dalam ruang di hatiku jadi Space Dave jadi Space Dave benar-benar bisa membantu iya sudah keputuskan akan seperti apa babtahin Oh wow keren yang benar-benar bintang biru besar bintang biru besar Iya bintang biru besar itu memanggil sang putri sang putri bintang yang selatan mati ia berharap bisa pulang ke sana ke tempat ia seharusnya berada dan sang kucingnya akan mengatanya ke sana betul sekali Oh wow terdengar seperti kisah petualangan yang satu untuk dikamahkan dan ditulis masukan dari tunasisten seperti biasa sangat membantu ah bukan masalah kamu yang pertama kali punya ide soal kisah putri bintang kan saat melihat diperan ya kupikirkan kalau ini cerita kita kita menulisnya bersama kan kalau kamu bilang gitu ya sudah Hore 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 Wah cantik banget suara kamu ya cantik kan guys suara gue guys aja gua suara cocokan jadi suara yang cantik apa suara yang GG coy Hore menuju bab terakhir Oh iya bab terakhir apa ada lagi yang kita butuhkan untuk menyelesaikan kisahnya Iya kita hanya perlu pesawat luar angkasa nomor WA dong tih buat apa cok IGJG dari pasila nomor WA anjir Hai pengen papa buat apa cok ente ya ente kadang-kadang ente ya wopo pesawat luar angkasa dia nanti sang putri bintang dan sang kucing akan menjelajahi antariksa dengan pesawat luar angkasa itu dan berita baiknya adalah aku sudah membuat pesawatnya sendiri apa sejak kapan aku boleh lihat dimana aku sudah merakitnya setiap bulan sekolah sejak tinggal minggu lalu seharusnya jadi kejutan untukmu tentu saja aku membuatnya di bengkel super Asia diseberang sungai jadi kamu tidak bisa menemukannya kamu menyeberangi sungai sendirian itu berbahaya Oh tidak khusus tidak usah khawatir aku sudah sering pulang balik dan aku masih baik-baik saja kan Oh iya aku butuh sesuatu yang penting untuk menyelesaikan pesawatnya sesuatu dengan kuatnya yang bisa membuatnya terbang ke angkasa ini belum masuk story bank ini masih program masih prolog dari tadi masih prolog Hai masih lama kah dan itu adalah itu saja tongkat ajaib yang eh tongkat ajaib sang putri bintang tapi ketinggalan di rumah hahaha ketinggalan di rumah coba apa sih Oh iya apa boleh buat mau kita ambil tidak aku aku tidak bisa kesalahan sekarang rumahku sesuatu yang sedang tidak enak ayahku dia Hai hei jangan khawatir tongkat ajaibnya ada di kamarmu kan aku eh akan kau ambil ya bener maksudku kamu sudah sangat banyak membantu dan kalau seseorang melihatmu mereka akan mengira kamu menerobos masuk tidak usah khawatir aku ini lincah seperti kucing maaf ya kamu harus pergi terus deh jangan khawatir aku akan membantu sebisaku tapi berjanjilah kalau kamu tidak akan menyeberangi sungai sendiri kita mulai eh kita memulai ini bersama jadi kita selesaikan bersama oke ya kamu benar aku jalan-jalan menunggumu kamu kamu masih inget kamarku dimana Wah bahaya banget pernah ke kamar sini malah ini kan cowok ini kok jadi jadi bahaya Halo Fabio welcome Fabio ada di lantai dua tongkat ajaibnya seharusnya ada di antas meja Oh satu lagi kalau kamu tersesat kucingku bosku penuh bosku coq namanya bosku siap semoga berhasil aku tunggu disini kamu tunggu aku di markas ya agak berbahaya berjalan berjalan disini kamu benar sih tapi udah raja sekali disini mungkin bisa berinspirasi untuk terakhir Hai Bang ini game pernah dimainin youtuber namanya siapa tuh Richa siya oke tapi jangan lama-lama ya oke Oh satu lagi tadi kamu sudah bilang itu tahu jangan waktu kamu eh aku akan kembali secepatnya bukan bukan itu aku bilang yang hal yang lain apa itu terima kasih untuk sekalian kamu ada asisten baikku eh asyik terbaik yang pernah aku punya Oh tidak perlu meledak melodamatis begitu ah jangan lama-lama keluarnya Hah maksudnya jangan lama-lama aku akan segera kembali ini gimana guys kemana nih Halo kucing kamu bisa ngobrol gak kucing jangan mio-mio doang ya Nick sini kah Aduh bener nggak jalannya keluar air terapkan anjir interaksi coba ngomong sama kucing Wih kucingnya seneng dapet lope-lope dari kucing guys dapet lope-lope benar oh benar ini ya Oh ini kucing jadi petunjuk jalan kita dikasih tau jalan sama si kucing dikasih tahu ikutin kucing ikutin ya ikutin kucing aja guys ya ini kamera di sini guys facecam di sini keganggu nggak apa gue pindahin facecam di sebelah kanan bawah pojok itu keganggu nggak atau gua pindahin ini rumahnya sinir malah yang mana sih kecilin aja masa kecilin sini ini udah kecil ini aja udah kecil guys kan yang penting gua main guys bukan game ya kan yang penting kalian ngeliat gua main game ini ini kemana guys oh ikutin kucing aja kali ya salah Bang ini markasian tadi ya terus kemana gua ini kucingnya nunjukin kesini guys kucingnya nunjukin kesini nih kemana sih balik balik ke tempat kereta ini kereta kereta masuk kereta ya coba masuk kereta ini kamar yang nirmala kak di kereta bukan kesitu lu nyasara tadi katanya bener gua kesitu kata kata si risiko tadi minum 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 lah minum lah lurus aja jalan tadi sini kan bener kan sini kan tadi kan si kucing nyuruh kita kesini tuh ini lurus aja nih yang lurus ini jembatan nih ada siapa nih balik banget balik banget balik bener gak nih bener gak sih bener gak sih coba bener gak guys bener gak bener gak bener gak bener gak apa salah itu story yang lain oh story yang lain sini ya balik kesini ya berarti ke kanan ya bukan ke kiri ya tadi gua ke kiri guys dari ke kanan harusnya iya oh rumahnya ke kanan sini tapi ini ke kanan malah kesini ke ke danau mana sih rumahnya cuy ke kanan malah ke danau tuh ke danau tuh ini ada kayak perahu gitu cuy lah 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 kamu gimana deh Seki bener berarti ke kiri bener kayaknya emang ke kiri deh tuh ke kiri guys tuh kayaknya emang ke kiri deh masa yang tadi iya bisa jadi yang tadi coba 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 ya apa salah kita coba guys kita coba dulu apa salah dicoba dulu ya nggak ada salah coy kita coba sepatu bener ke kiri oke coba 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 nih coba nih nih mungkin rumahnya disini dicoba nih ketemu ke mama Bapak 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 menjaga aduh rumahnya di mana sih dijobatkan rumahnya cimal goreng gurih gurih nyoy boleh enak ayo dibeli cimal yang nggak gue ga lapar tau gue sambil kerja Iya telat semangat kerjanya semangat kamu masuk malam kah nih gua kekiri terus kali ya dia komet kehancuran yang agung udah membelah langit ini ada rumah-rumah nih ini ada ada mama nih mama bicara coba ajak mama bicara kemana anak kita pergi dia belum menyelesaikan PRnya nggak tahu gua emang gua coba-coba coba tanya bapak ini bapak-bapak yang terjadi perjalanan sebagai apa sih namanya lupa gue besok bagaimana menurutmu nih apa gimana musik lonceng ini aku mau bukannya sendiri bagus kok bagus kok lagunya bagus kok ya bang rumah tingkat rumah tingkat Oh iya keren mantap abis sob kalau lagunya terlalu jadul gua puji-puji aja guys biar senang guys kita bikin senang orang tuh dapet pahala bro walaupun kita nggak suka eh sini dengar kau boleh ambil kaset ini hadiah untukmu eh Oh tidak 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 usah repot ayolah sob jarang banget nih ketemu sama pencinta musik lonceng tahu lagi pula aku masih bisa membuat kaset lainnya kapanpun Oh terima terima kasih dapet kaset gas kaset kroncong terus ambil tangga terus naik lewat tangga pada aku tidak begitu mengerti musik lonceng bukan dalam hati dia bilang guys dalam hati dia bilang pada aku tidak begitu mengerti dengerin aja lah kamu nih cowok namanya siapa nih namanya cowok siapa nih dengerin dulu nanti suka mungkin kita kan suka itu karena tidak tahu is lagunya seperti apa nih ada 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 jalanin mas kes hindungan masyarakat Oh di portal nggak bisa di sini kali ya Nah bener sini cuy seharusnya rumahnya ada di sekitar sini waduh ada orang halo Bu Dewi mau pergi rapat juga pergi sama-sama yuk ayo Oh anak ibu tidak ikut tidak ada apa ada masalah anak kebelakangan dia takut sekali pergi ke sekolah kenapa takut dan suamiku hubungan dengan bosnya tidak begitu baik dia juga stress ya memikirkan uang yang harus kami pinjam untuk menyokolah menyokolahkan nirmala Oh ini ibu ibunya 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 dia melampiaskan pada nirmala Oh jadi pakai stressnya bapaknya nirmala sampai nirmala nirmala itu dibawa-bawa cuy dari jadi tuh kayak dilampiaskan kemarahan kepada anaknya nirmala hari ini dia menguji dirinya di di kamar dan tidak mau menemui kami Tuhan aku ding sekali Astaga aku turut prihatin mendengarnya kenapa dia takut pergi sekolah entahlah aku ingin membicarakan ini semua dengan mereka tapi tidak tahu harus bilang apa Bagaimana kalau kita jalan sekarang dan membicarakannya sanggah jalan iya iya ini bagus terima kasih jangan cemas ceritakan saja padaku itu gunanya tetangga kan iya guys yang namanya bertetangga itu harus juga saling membantu saling saling curhat gitu ya guys ya saling apa sih gotong royong itulah gunanya tetangga guys makanya nirmala nggak mau balik rumahnya ya gara-gara itu kita kosong bapaknya cuy bapaknya galak bapaknya galak halo blood moon evil night welcome dari kesempatan buat masuk ke rumah nih ini pasti rumahnya saya tangga bang terus taruh di tingkat Oke bener-bener Oh masuk ke ini ya jendela ini ya dari tangga bis kita naik ke naik ke ini naik tangga nanti masuk ke ini jendela gerbangnya terkunci tapi sepertinya ayahnya ada di dalam bahaya kalau masuk lewat pintu depan mungkin aku lebih mudah kalau aku berapura mau menjunguhkan menjunguhnya tapi aku tidak bisa biarkan ayahnya tahu kalau dia tidak kabur dari rumah dan juga dia bisa mengira kalau aku ini anak SM aneh yang suka menguntik anak kecil Oh takutnya dia dikira pedofil coy ini cowok namanya siapa sih guys tahu nggak semuanya berbahaya tapi aku harus mengambil tongkat ajib itu untuknya apa yang harus kulakukan eh sudah beberapa lama kamu ada di atas sana Oh iya jendela di lantai dua itu pasti langsung menuju kamarnya eh ya pedofil dikiranya takutnya pedofil guys ngikutin anak anak kecil Bagaimana caranya aku aku bisa ke lantai dua ambil tangga tangga dimana ditanggannya guys ini katanya Oh bukan ada kegiatan warga apa nih ada kegiatan warga itu ngapain ya apalagi memperbaiki jalan nyari bang ya benar nyari-benar nyari nyari nih tetangga dimana tangganya sanggah tangganya Halo Pak Limas tetang eh tangganya dimana kota tangga sih tangga dimana tangganya nah tangga sudah ditemukan interaksi Hai Napa mau apa kau dengan tangga itu saya eh saya terkesima dengan tangga ini Pak Wuzit potang ini kelihatan sangat kuat dan mengkilap kamu tidak habis makan sesuatu yang aneh kan waduh dikira gila guys dikira gila guys gara-gara Muji tetangga muji tetanggamu sih Muji tangga aku jadi ngomong tetanggamu ya orang tangga tetangga tangga dan tangga itu berbeda ya jangan aneh-aneh ya tidak ada yang boleh menyentuh tangga itu tidakkah kau lihat aku sedang sibuk andaikan aku bisa tidur sebentar sial padahal aku bisa pakai tangga ini untuk ke kamar Nirma apa ada yang yang lainnya bisa kugunakan Aduh bukan ya bukan tangganya guys tangga yang lain ada nggak ya nah punya ide-ide buku merah aja bisa uh guys pakai kekuatan buku merah aja cuy nah kita bisa masuk ke lubuk hatinya si Bapak ini Bapak Limas langsung kita masuk ke lubuk hatinya Spice Def Iya Spice Def nah biar nanti si Bapak ini berubah pikiran guys langsung jadi baik sama kita mungkin kita langsung dipinjemin 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 tangga ya interaksi gua bunga bunganya mekar kira-kira apa yang akan terjadi kalau semuanya mekar ya lupa kamu tidak adalah tidak apa sih tidak apa sih namanya cuy tidak lagi tidak ada masalah kan bicara-bicara nih dengan untuk kayaknya santunya begat bergadang untuk melihat komet semalam buatku jadi begini aku bisa tetap bangun dengan menyibukkan diri tapi sekarang rasanya aku ingin tidur selamanya mati dong kamu meninggalkan kok tidur selamanya meninggalkan tapi aku tidak bisa tidur sekarang tidak sebelum menghentikan suara dunia nyaring itu tidak sebelum mematikan lampu yang terang itu tentu saja tidak tampak tidak tampak menerkan musik lonceng favoritku untuk menghilangkan stress Oh aku hanya ingin tidur eh coba lampu-lampu dimatiin deh nah bela kita matiin matiin Bang ini jadikan 2 part kalau nggak 3 part paling sejam-sejam ya guys ya gua mainnya bilinya sejam aja guys biar enggak enggak lama tidak bisa dimatikan jam yang aneh ya lu pukul aja lah bisa lah mati coba radio-radio-radio memotor kaset slotnya kosong musik apa yang harus keputar nah pakai kaset semoga aja Bapak ini tertidur guys dengan menyetelkan musik yang tadi kita dikasih kaset sama bapak-bapak semoga kamu bisa bobo dengan tenang ya tapi jangan lupa bangun Pak kalau ada tidur ada tongkat apa yang harus pakai kekerasan nah kekerasan Oh ini guys dihancurin dihancurin pakai tongkat nih nah nah ternyata gitu ya hmm huam nyaman sekali nah akan eh aku akan menutup matamu eh mataku sebentar saja tidak apa akan nah akhirnya dia tidur akhirnya tidur juga guys Oh atau mungkin dia emang dari kemarin nggak bisa tidur akhirnya kita akhir-akhir kita bisa bikin dia tidur ya Oh wow sudah tidur berkat buku merah aja pini sepertinya dia tidak akan marah kalau aku pinjam tangganya kan tadi mau ambil tongkat aja iiii nice dapet tangga bro dapet tangga guys ayolah kita masuk ke kamarnya ih nirmal ini namanya gasap kalau bahasa Arab lah kalau bahasa Indonesia nya apa eh dimana sih Oh di sini nah ini tangganya nah disini ya tuh kan tangganya naik 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 interaksi minjam tanpa bilang tadi kan udah bilang kita udah izin guys tapi slow nanti dibalikin kok jadi gua bukan mencuri ya kalau kalau dibalikin itu enggak mencuri guys nanti kita balikin cuma minjem bentar doang nah ini apa nih ini dia tongkat ajaib sang putri bintang aku masih tidak percaya dia bisa memikirkan memikirkan hal-hal ini semacam ini betul-betul anak yang kreatif dan istimewa aku mencuri kan tongkat ajaib aduh bapaknya itu itu banyak bocah brengsek Hai bapaknya sangat toksik bro bapaknya sangat toksik bro buka pintunya dasarnya tidak tahu terima kasih beraninya kamu menguci pintu kamu bolos sekolah lagi kan buka pintu sialan Aduh parah sih anaknya langsung kena mental guys kalau bikinin guys nggak boleh guys kau masih menggambarkan dan eh kamu masih menggambar dan menulis hal-hal bodoh itu kan apa kamu tidak memikirkan memikirkan berapa banyak yang berbanyak uang yang harus kupinjam agar kamu bisa masuk sekolah bagus dan ini cara membalas ayamu karena kurang ngacor Aduh suasannya jadi menyekam aku harus kau dari sini sebelum dia menerobak pintu ya sudah mulai hujan Nirmala seharusnya sudah menunggu di markas eh udah guys udah turun guys turun turun kasian sini Nirmala hujan-hujanan kita balik ya balik ya ini kita balikkan ya guys ya hahaha dia masih tidur makin pulis kayaknya pas hujan kayaknya makin pulis deh guys tapi Pak kamu jangan lupa banget ya Pak nanti kamu digotong lagi pas nggak bangun-bangun nggak heran kalau Nirmala takut pulang iya balik ya balik iya karena takut sama bapaknya bro GG ya teralat hujannya semakin jelas perasaanku tidak enak semoga deh sudah di markas oke bapak-bapak yang tadi nggak ada ya mungkin lagi menuduh guys menuduh guys ayo balik 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 kita jemput Nirmala jika sentuh ini sepede selesai udah selesai ini ketangga ya gua lupa gimana sih Oh iya ketangga ini ketangga balik ke sungai ya di sungai nih Wah semoga Nirmala tidak basah kuyuk ya tuh selamat juga semuanya Oh sini 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 salah salah semoga tidak sakit kamu Nirmala ke hujan-hujanan dia menunggu ku di markas aku harus kesana Iya dah Oh markas ini markas ini maksudnya di kereta ke kereta C bukan ke ini sungai nih markasnya di sini nah kan bener di kereta guys makasih gimana dia apa dia belum sampai tolong eh 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 seorang siapa saya tolong tolong siapapun suara itu jangan-jangan siapa itu guys eh caranya gimana caranya gimana guys nggak ada tanda apa-apa coi gua mau pulang ke rumah dulu ya TV ya hati-hati telat nah nggak bisa mana ya ke sungai kali nah sungai ini baru bisa nih tadi belum bisa ya Hai tolong salah 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 eh tolong tolong aku aku tidak bisa berenang siapa Nirmala Nirmala dibilangin bandel nih anak ya dikata jangan ke sungai dulu tunggu gua tunggu gua malah ini nekat anjir tolong aku aku tidak bisa berenang males ah dibilangin ngeyel dikata nanti ayo nunggu-nunggu sial aku juga tidak bisa berenang juga Aduh gimana lu nolonginnya gimana dia juga nggak bisa guys bertanda aku harus mencari sesuatu untuk menggapainmu cepat kesini kumohon sepertinya aku tidak bisa bertanda aku takut Oh tongkat aja jadi gunanya tongkat aja buat menolong si Nirmala ini guys nih coba pegang ini ah ah oke nice nice udah kah ah 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 oke guys aduh belum bisa ternyata lu kira udah lu maaf dia ini mau buat gua kaget tidak apa-apa aku akan menolongmu bertahanlah baiklah coba pegang bukunya uh pelan-pelan sedikit lagi ayo ayo bisa ya bisa ya nirmala ya bisa ya Atma Atma maksudnya Atma maksudnya Atma apa guys oh akhirnya dia nyebur luk aku kita Atma oh ceweknya Atma eh ceweknya cowoknya Atma ceweknya Nirmala gitu oh Atma itu nama kita guys ternyata guys datang untuk menolongmu nooo tidak aku juga tidak bisa berenang kita pasti selamat waduh udah ke bawah arus gimana nih guys kita guys aku punya gluk 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 ini kayaknya suara air yang sudah masuk ke tubuh kita ya masuk ke mulut masuk ke idung masuk ke ini guys ke bokong cerita untuk diselesaikan cerita untuk diselesaikan kan ini udah kelar kah ini otosep apa enggak guys gamenya guys otosep apa enggak nih gamenya waduh kita tenggelam bro sebuah karya mojik ken studio udah tamatkah masih prolog atuh masih prolog ternyata gua kira udah tamat guys gua kira udah tamat ini ini nama-nama ini ya nama-nama apa sih yang ngebikin game kayak gambar ada dimas novan Roland Melvin Wildan Rahmat terus ada desain permainannya yaitu Elwin Lissander pemogramannya Ahmad Fadillah wuh nama-namanya nama orang Indo coy emang bener nih apa sih gamenya dibuat dari Indonesia ya bang lanjut besok lah iya lanjut lah lanjut lah lanjut lanjut guys pemograman tambahan mandiyo al sahabah akbar Z itu Z apa tuh Zakaria kah atau Zaza masih prolog ya masih prolog ya wuh tangan siapa tuh wuuu 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 dari game ini itu nganjutin apa ulang lagi gue takutnya ngulang lagi guys all space for the unbound prolog atma selesai ih masih prolog bener masih prolog guys ini mainnya chapter atau episode nih oh ini save-an ini simpan permainan simpan lah simpan otomatis oh ada auto save ternyata guys ah hapus lah Eh gimana guys Lihat menunya bang Gue soalnya gak tau Atma hey Bangun dasar pemalas Oh lagi sekolah sih Atma nih Atma kita lagi sekolah guys Ini siapa lagi nih cewek nih Fug Dimana Dimana aku Di sekolah tau Sekolah bagaimana Jam bilang kamu tertidur sangat pula Sampai hilang ingatan Sampai tidur Sampai amnesia Kelamaan tidur Atma Kamu masih ingat siapa aku kan Gadis di mimpiku Kamu siapa Kamu siapa kamu Yang bener saja Pacar kita Oh ini pacar si Atma Apa kamu ngambek Karena aku tidak membagimu Snack waktu jam istirahat Gila gara-gara yang dibagi jajanan Ngambek Bukan begitu Aku raya Dasar tukang tidur Oh ini namanya Raya Jadi ceweknya Atma itu Raya guys Lihat dirimu Baru bangun langsung lupa nama pacar sendiri Oh iya bener guys Pacar ya guys Pasangan ya Jangan begitu lagi Atau aku akan marah besar Iya bu Ibu Pacar iya Aku masih mengantuk Mimpi yang tadi itu sangat absurd Jam berapa ini Kelas sudah selesai Tidurmu bener-bener nyak Begitukah Aku capek sekali Rasanya seperti tidak Tidur sama sekali Ada apa Tadi aku mimpi aneh Terbayang-bayang terus Mimpi aneh Aku harap aku tidak ada di dalamnya Sebenarnya kamu ada disana Emang ada guys tadi guys Emang tadi ada sih Ini si Raya Wajahmu mengisi seluruh rangit Dan kamu tersenyum dengan menyeramkan Apa maksudnya Mana aku tahu Aku seharian mencatat kepelajaran untukmu Dan kamu bilang aku menyeramkan Tunggu tidak sopan Kamu mencatat pelajaran untukku Iya ini Wah kamu baik sekali Terima kasih Raya Kamu bisa apa tanpa aku Bahasa Segalanya Segalanya itu Raya guys Semua itu untuk Raya Raya itu untuk Maksudnya segala-segalanya itu Ada Raya Raya Wah ada siapa Guru kah guru Pak Agung Pak Agung naik Pak Agung Mungkin si Atma ini Teraya-raya guys Ada yang bisa saya bantu Kamu belum melakukan Bimbingan minat Bakat dan karir Bang sampai jam berapa Ini sampai Temu save lagi guys Tadi kayaknya gue gak ke save lagi Aduh bro Kebiasaan gue Kalau main game Pencet Cancel aja Pas mau nge save Ruang guru Secepat ya Murid teladan Sepertimu Jangan sampai melakukan kesempatan Untuk Menyiapkan masa depan Iya Kamu juga Belum kan Atma Udah kok pak Belum 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 apa Bisa-bisa gak denger Lihat tadi si Atma Belum fokus Belum ngumpul nyawanya Belum ngumpul nyawanya Masih Masih ini Masih ngumpul nyawa Baru bangun tidur Yang penting kalian harus Mengisi lembar ini Pak Tunggu kalian di ruang guru Ruang guru Baik pak Ruang guru itu Ada aplikasi Yang Kayak-kayak Les gitu guys Les online Kalian ada yang pernah Daftar ruang guru gak Kalau gue Kayaknya Jaman-jaman Ruang guru Gue udah lulus ya Mungkin pas gue Ada jaman ruang guru Gue bakal Belajar di ruang guru guys Cuman karena gue udah lulus Pas lulus Itu baru ada ruang guru Kenapa gak dari Jaman dulu sih Ruang guru ada Perteman guru Dan murid kelas 3 SMA Seperti kita Untuk mendiskusikan Rencana kita Selah lulus Membicarkan tentang Nilai Mata pajaran Dan universitas mana Yang kita incar Aku pernah Oh pernah Gimana Belajar enak gak Katanya belajar enak guys Di ruang guru guys Ada animasi-animasi gitu Cuy Lebih mudah dipahami Katanya belajar di ruang guru itu Aku Dalam Masalah besar Kok begitu Aku bahkan tidak tahu Mau melakukan aku besok Bagaimana aku bisa tahu Aku mau Mau apa setelah lulus Waduh Atma Bagaimana denganmu Aku belum memutuskan apapun Aku Bingung Aku tidak suka Saat orang dewasa Kucampur untuk masa depanku Iya aku juga Enak ya kan Enak kan Lebih mudah dipahami Mereka hanya ingin Membuat kita menjadi Seperti mereka Aku mau memilih Masa depanku sendiri Dan bukan Menuruti kemauan Orang dewasa Masa depan yang kamu Musen di animasi Tidak tahu seperti apa Iya Aku tidak ingin Memikirkan sekarang Lalu sebaiknya kita Apakan lembar ini Bagaimana kalau begini Bagaimana kalau kita ubah menjadi Iya penyampaiannya Penyampaiannya Mudah dimengerti Bagaimana kalau kita ubah ini Menjadi Menjadi apa Ini Atma dan Raya Epic Baket Please Oh daftar keinginan Baket Disitu daftar keinginan Oh baket itu artinya Keinginan Baru tahu Gue keinginan Satu Terus apapun yang kamu Oke Jadi gue Tahu bahasa inggris Baket Itu keinginan Nambah Kosa kata gue Terus apa yang Kamu mau lakukan Tidak peduli Sekecil apa Bisa Tetap disebut Rencana masa depan Terus apa ya Apapun yang terpikirkan Olemu Nah ini Dipunya ide Si Raya Kalau begitu Biar aku tulis Duluan Menonton Film bersama Atma Film apa yang Kamu tonton Apapun Tidak masalah Asal kita menonton Bersama Romantis sekali Si Raya Dia menonton Bareng Atma Kita pergi Kencan ya Aduh kenapa Jadi Jadi romance Romance gini ya Gue jadi Ini guys Jadi Apa Jadi iri Gue masih Atma nih Giliranmu Kamu melakukan apa Dengarkan musik Sampai menangis Lulus binatang Paling lembut di dunia Apa ya Dengarkan musik Sampai menangis Gue sih Lebih ke musik Lulus binatang Paling lembut Coba Lulus binatang Ajalah Mempaling lembut di dunia Binatang apa sih Paling lembut Mempaling lembut Apa yang paling lembut di dunia Apa itu binatang Paling lembut Entahlah Dia aja belum tahu Mungkin aku harus Mengelus semua binatang Di kota Untuk menemukannya Satu persatu Dilus-elus Anjing dilus Kucing dilus Macan juga Mungkin dilus juga Macan guys Cuman itu bisa Memperpendek umur kalian Ada yang bilang Kalau halus Saurus Masih bersering Terlihat Halus Saurus Binatang Dinasaurus Seperti kamu Terlalu sering Melamut Atma Aduh Belum ngumpul Nyawanya Si Atma Bulut bulu Dilus Ya gatel Giliranmu Apa Selanjutnya Punya kucing Pelihara Nah ini Jelas Kucing Kamu Suka Kucing Bulunya Suaranya Kakinya Kecilnya Kucing Adalah Terbaik Aku juga bisa Meong Kalau kamu mau Si Atma Mau jadi kucing Aku Pura-pura tidak Dengar saja Ayo tulis Yang selanjutnya Dengarkan musik Sampai menangis Kumpulkan 20 tutup botol Apa sih maksudnya Tutup botol buat apa Kesini aja Kiri aja Kirilah Dengarkan musik Sampai menangis Sampai menangis Oh aku tidak tahu Kalau kamu suka menangis Sesuatu Bukan soal menangisnya Ini soal menangis Musik Atau membaca buku Dan merasakan sesuatu Yang sangat kuat Yang mengunggahmu Sangat menghayati Dia guys Si Atma ini Apa Kamu pernah merasakan Hal seperti itu Kalau diingat-ingat Sudah lama Aku tidak Merasa tersentuh Saat membaca Atau menggunakan sesuatu Sudah Sudah Ada lagi yang kamu inginkan Yang ingin kamu lakukan Tulis maksudnya Hmm Sesuatu yang lezat Kamu lagi ingin Makan sesuatu Iya sepertinya Aku mau Makan satu Loyang kue Black forest Black forest Ukuran besar Yang paling besar Oke Baiklah Kalau begitu Kumpulkan 20 tutup botol Kumpulkan Kumpulkan kelima Huruf Yoman Apa sih Maksudnya Oh Aduh Gue ingatnya Yosan guys Itu Permen Yosan Yang kata kita Ngumpulin Ngumpulin apa sih Ngumpulin Huruf tuh Yang dipermen Permen Apa ya Permen Aret Kumpulkan Kumpulkan Tutup botol Buat apa sih Dia Hanya 20 Tidak begitu banyak Bisa 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 saja Kalau hanya Mengumpulkan Yang unik sih Aku juga dulu Punya Polisi Tutup botol Tapi sekarang Sudah hilang Dan aku Mau mulai Mengulaksinya lagi Apa tutup botol Itu berharga Ya Bagaimana bilangnya Ya Sentimental Mungkin Halo Rasmi Welcome Ya Tapi Permen Yosan Mustahil Dapetnya Ya Buat ngumpulin Apa sih Hurufnya susah Apa selanjutnya Membuat Pesta Pesta Seperti apa Ya Entahlah Tapi kita akan Bersenang-senang Kamu bisa tulis Selanjutnya Kumpulkan Kelima huruf Yoman Kalahkan Skor tertinggi Di future Factor Apa future Factor Ini game Ini aja Ini Kelima huruf Yoman Oh Merk permain Karena ini Guys Jadi ini Dipresetin Guys Harusnya Yosan Jadi Yoman Bro Yoman Di tiap Bungkusnya Ada salah satu Dari huruf Yoman kan Kamu Sini Itu Mengumpulkan Katanya Kalau kita bisa Mengumpulkan Semua huruf Kita bisa Dapat Hadiat Kita Mengenang Jaman dulu Kita Makan permain Yosan Kita Kumpulin Huruf Y Huruf O Huruf S Huruf A Huruf A N Eh Yosan Yen Apa Hadianya Sepeda Kamu bisa Naik sepeda Tidak Tapi bagian Serunya adalah Mau Leksi huruf Hurufnya Mengenang Ya Mengenang Baiklah Kalau begitu Apa selanjutnya Nyalakan kembang api Nah ini Bagus nih Sinar terang Yang menari Nari dalam Gelap Kalau ketahuan Emak Mereka membuat rasa Enggan sendal Emaknya Waduh Terromantis kan Ini belum kelar kah Benar Aku suka Baunya sangat terbakar Sekarang giliranmu Kalahkan skor Eh Kalahkan skor Tertinggi Di footer Fighter Oh Tinggal satu Nah bisa Milih lagi Tinggal satu-satunya Puter Fighter Yap itu Game Ding dong Oh Game Ding dong Sangat sulit Mengalahkan skor Tertinggi Di sana Oh Semoga beruntung Kalau begitu Pahlawan Ada lagi Yang ingin Tambahkan ke Daftar Keinan kita Adakah Sesuatu yang Spesial Spesial Bagaimana Kalau Kita buat Seperti ini Temukan Harta karun Berharga Wah Otokai Anak Harta karun Seperti apa Yang misterius Karena Itu Jadi Spesial Andai Kita bisa Memberikan Daftar Ini Untuk Mimbingan Oh Kamu Leso Begitu Sih Ya Masa SMA Kita Hampir Berakhir Rasanya Dunia Seperti Akan Ikut Berakhir Ya Ya Jaman Jaman SMA Itu Jaman Yang Paling Kita Kangen Kita Kenang Kita Kangen Soal SMA Itu Solid Solidaritasnya Tinggi Bang Berapa Angka Terakhir Apa Angkapan Gua Pas Udah Lulus Gua Kangen Sekolah SMA Anjir Sumpah Pas Lagi Sekolah Pengen Lulus Lulus Cepet Lulus Pas Udah Lulus Kok Pengen Sekolah Lagi Kangen Maksudmu Sekarang Banget Iya Pasti Asik Ayolah Lakukan Untuk Pacarmu Oke Kamu Mau Apa Sudah Lama Kita Tidak Pergi Ke Biasco Bersama Baiklah Ayo Bolos Diri Bimbingan Wih Malah Bolos Anjir Mereka Nikah Dengan Ilegal Terus Memerokos Sampai Air Emang Gitu Ceritanya Emang Begitu Endingnya Sangat Tidak Teradaan Bukan Berarti Bisa Di Perbudak Aku Mau Bolos Sekolah Sekali Sekali Raya Terpengaruh Oleh Atman Jadi Bolos Sekolah Padahal Dia Murid Rajin Di Sekolah Ini Gak Bang Dia Ngarang Ngarang Kira Bener Ya Kalau Kamu Bila Begitu Ayolah Aku Sering Boles Dari Bimbingan Kamu Sering Bolos Pelajaran Kan Atma Bagaimana Kamu Melakukan Bolos Pelajaran Wah Armani Membawa Pengaruh Buruk Pertama Tama Dengan Tidak Mengumumkannya Keras Keras Bang Menteri Gue Disuruh Tidur Oke Tidur Nanti Kalau Disuruh Ya Ini Juga Diketik Mau Cari Sefan Dulu Oke Sekarang Bagaimana Ambilitas Semua Kita Kabur Dari Sini Kita Akan Jalan Keluar Begitu Saja Iya Harus Pd Dan Oke Jangan Sampai Ada Tunggu Aku Simpan Simpan Nah Akhir Kita Save Juga Jadi Kita Sampai Disini Dulu Untuk Mainkan Game Space For The Unborn Terima Kasih Untuk Rizky Squad Sudah Merequest Game Ini Sudah Menonton Sampai Awal Eh Dari Awal Sampai Akhir Nice Buat Ros Miati Alias Ahmad Akbar Febritan Terima Kasih Udah Mampir Buat Ananda Gaming Welcome Terima kasih Udah Mampir Ya Buat Anda Gaming Dari Tadi Buat Dede Satriat Terima Kasih Udah Semangat Juga Buat Latihan Ya Karena Dia Lagi Latihan Buat Nanti Acara Nyepi Katanya Fabio Terima Sih Udah Mampir Fabio Absen Absen Rizky Ros Miati Udah Sudah Absen Terima Masih Sudah Nonton Dari awas Sampai Akhir Dan Sudah Mampir Dan Like Kita Bakal Lanjut Lagi Nanti Game Space For Unbound Ini Ini Masih Part Pertama Nanti Kita Bakal Main Di Part Kedua Dan Kita Berjumpa Lagi Bye Bye Bye